Halo semuanya, pada video dokumentasi ini kita akan membahas bagaimana cara menambahkan respon kata kunci atau respon keyword confirm. Oke, yang pertama-tama kalian klik pada menu add keyword, lalu kalian klik tombol plus pada bagian confirm. Jika sudah, kalian akan mendapatkan contoh seperti apa sih si confirm itu. Nah, confirm itu ada sebuah teks sama dua button di kiri dan kanannya. Ya, layaknya sebuah confirm adalah yes dan no. Oke, kita langsung isi saja form-nya. Untuk buatnya jangan lupakan pilih sesuai dengan kalian. Dan kata kuncinya misalnya kita isi alert. Alt respon-nya sudah dijelaskan pada video dokumentasi sebelumnya di mana alt text adalah pesan preview yang kita dapatkan pada saat kita membuka aplikasi lain di bagian chat list. Di chat list-nya ya, bukan di chat room. Misalnya ini contoh dan text-nya. Untuk ini text. Text itu adalah text ini nih, yang text confirm ini. Misalnya kita isi. Apakah kamu yakin? itu saja. Jika sudah, disini button action harus kalian isi semuanya ya, wajib. Tipe satu misalnya kita pilih bossback, kita ketik yes. Dan respon-nya adalah yes juga. Kedua no. Kita isi respon-nya no juga. Kalau klik submit. Sukses add confirm keyword. Kita coba buktikan di aplikasi di chatbot kita. Jadi kita kuncinya adalah alert. Nah, disini ada respon-nya karena kita menggunakan PC. Jadi si form-nya ini agak kelihatan. Nah, disini hasilnya seperti ini. Apakah kamu yakin yes or no? Kita coba klik yang yes dan no. Dan dua-duanya berhasil. Oke. Sekian untuk video dokumentasi ini. Kita bertemu lagi di video dokumentasi lainnya. Terima kasih telah menonton.